Hai Hehehe 2 pilihan ya Nelfon Kalau saya 2 pilihan ya 2 ton, 2 ton tuh Mupanya ini memburuk gila itu lah Assalamualaikum Jumpa kembali bersama Nopan A Channel Terima kasih sudah mengklik video kami kali ini Di video ini kami akan mencoba menjelaskan 4 hal yang dapat dilakukan petani pinang Dalam menghadapi harga Buah dan biji pinang yang cenderung turun Di bulan Oktober tahun 2021 ini Hal ini penting untuk diketahui Agar teman-teman petani pinang di Indonesia Tetap dapat menikmati keuntungan Dari hasil budi daya tanaman pinangnya Dengan keuntungan yang maksimal Sebelum kita lanjut Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan loncengnya agar kita bisa selalu terhubung Dan agar bisa mendapat notifikasi ketika kami mengupdate informasi terbaru Beberapa bulan terakhir ini Harga buah dan biji pinang kering naik sangat tinggi Namun ketika memasuki bulan 10 tahun 2021 ini Harga buah dan biji pinang kembali ke harga normal Dan cenderung menurun Untuk teman-teman petani pinang yang di wilayahnya Dimana harga biji pinang kering di bawah Rp15.000 Atau bahkan harga biji pinang di bawah Rp10.000 Teman-teman lakukan 4 hal ini Agar tetap bisa mendapatkan harga biji pinang yang lebih maksimal Pilihan pertama yang dapat dilakukan oleh teman-teman petani pinang adalah Panen dan jual buah pinang gelondongan masa Atau buah pinang yang sudah berwarna orange Banyak eksportir dan gudang-gudang pinang Yang siap menampung pinang-pinang gelondongan masa Atau pinang yang sudah berwarna orange Dengan harga beli Rp3.500 per kilogramnya Perbandingan buah pinang gelondongan masa Menjadi biji pinang kering berkualitas adalah 5 berbanding 1 5 kg buah pinang gelondongan masa Akan menjadi 1 kg biji pinang kering berkualitas Dengan kita menjual buah pinang gelondongan masa Seharga Rp3.500 per kilogram Ini artinya setara dengan Harga Rp17.500 per kilogram biji pinang kering Harga Rp3.500 per kilogram buah pinang gelondongan masa Masih sangat menguntungkan bagi petani pinang Pilihan kedua yang dapat kita lakukan adalah Memproduksi biji pinang kering berkualitas Atau biji pinang kering dengan mutu Rp90.000 sampai dengan Rp95.000 Dan kadar air Rp3.000 sampai Rp5.000 persen Harga biji pinang kering berkualitas Yang dengan mutu Rp90.000 sampai Rp95.000 Di bulan Oktober tahun 2021 ini Masih dihargai Rp26.000 sampai dengan Rp30.000 per kilogramnya Untuk biji-biji pinang dengan kualitas super Atau dengan mutu Rp90.000 sampai Rp95.000 ini Masih sangat banyak gudang-gudang pinang dan eksporter-eksporter pinang Yang siap menampung biji pinang dalam jumlah yang besar Selanjutnya Pilihan ketiga yang dapat kita ambil sebagai petani pinang adalah Menyimpan buah atau biji pinang kering yang kita miliki Salah satu keunggulan dari usaha budidaya tanaman pinang adalah Buah dan biji pinang kering dapat kita simpan dalam waktu yang cukup lama Buah dan biji pinang kering dapat kita simpan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan Bahkan bisa lebih hingga 1 tahun Untuk menjaga kualitas biji pinang kering kita Sebaiknya penyimpanan dilakukan cukup 2-3 bulan saja Karena jika lebih dari itu Maka dapat terjadi kemungkinan Kemungkinan turunnya kualitas biji pinang kita Dengan tahan simpannya buah dan biji pinang Maka ketika harga buah dan biji pinang turun Kita dapat menyimpan buah dan biji pinang kering kita terlebih dahulu Kita dapat menjual buah dan biji pinang kering yang telah kita simpan Ketika harga buah dan biji pinang kembali naik Selain pilihan 1, 2, dan 3 Jika kita belum memiliki kelompok tani Maka kita dapat membentuk kelompok tani atau kooperasi petani pinang Banyak manfaat yang dapat kita peroleh Dengan membentuk kelompok tani atau kooperasi petani pinang Salah satu manfaatnya adalah Kita dapat berkelompok untuk menjual biji pinang kering kita Kepada gudang-gudang pinang atau eksporter pinang Yang mungkin di luar dari wilayah kita Dengan menjual biji pinang kering secara berkelompok Kita dapat menghemat biaya pengiriman Dan juga kita dapat memperoleh harga jual biji pinang yang lebih tinggi Selanjutnya Melalui video ini Kami ingin mengajak teman-teman petani pinang di Indonesia Mari kita ambil pelajaran dengan kejadian Turunnya harga buah dan biji pinang di bulan Oktober 2021 ini Harga pinang yang turun drastis adalah Harga pinang belah basah dan harga pinang dengan mutu-mutu rendah Sedangkan buah pinang gelondongan masa atau berwarna orange Harganya masih cukup baik Dan untuk harga biji pinang super atau pinang kering dengan mutu 90-95 Harganya turun tetapi tetap masih tergolong tinggi Dengan demikian Kita sebagai petani pinang Mari kita mengolah biji pinang kering kita Menjadi biji pinang yang berkualitas Jika kita bisa menjaga kualitas biji pinang kering kita Maka kita juga dapat menjaga pasar dan harga biji pinang kering kita tetap baik Sehingga keuntungan petani pinang tetap maksimal Jika kita belum bisa untuk membuat biji pinang kering yang berkualitas Minimal kita melakukan panen buah pinang gelondongan yang sudah masak Atau yang sudah berwarna orange Karena biji pinang super atau biji pinang yang berkualitas Dapat dihasilkan dari bahan baku buah pinang gelondongan yang sudah masak Atau yang sudah berwarna orange Demikian yang dapat kami sampaikan di video kali ini Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih Sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan loncengnya Terima kasih